Karena cukup lama saya harus nahan fakta ini, mohon maaf yang mulia Saksi KPU sampai menahan tangis di sidang MK Akui terlalu lama menahan diri untuk ungkapkan fakta ini Apa yang sebenarnya terjadi? Kok seperti ini terus? Apakah ada duga-duga yang kemudian setiap tahun si rekap di KPU di preteli? Itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita bahwa langkah ke depan KPU bagaimana? Ini ada saksi dari KPU bagaimana KPU bekerja, si rekap bekerja, sistem bekerja dan sebagainya Tapi pada hakikatnya orang-orang seperti ini saya kira Kalau ada duga-duga yang kemudian tidak diinginkan seharusnya laporkan Ini seharusnya kita laporkan Karena kalau seperti ini terus, dibiarkan seperti ini terus Akan semakin lama menjadi bukit tahun 2029 Apakah ada duga-duga kecurangan yang lebih brutal lagi di situ? Saya kira ini harus ada terbuka Untuk menyelamatkan bangsa kita Menyelamatkan demokrasi kita Jadi satu persatu sudah mulai mengakui Bagaimana mereka melakukan nuansa-nuansa Mungkin satu sisi memikirkan dosa-dosa mereka Satu sisi menahan tangis mereka Karena mungkin ada celah di dalamnya Sehingga ini ungkapkan kepada publik Biar tidak menjadi spekulasi sana-sini Sayang seribu sayang Kalau toh pada hakikatnya Semua orang tidak mengukur fakta yang serius Mari kita tonton bagaimana mereka memberikan pernyataan Seolah-olah menahan dosa-dosa mereka Menahan air mata mereka Menahan ada apa di dalamnya Karena cukup lama saya harus nahan fakta ini Mohon maaf yang mulia Jadi kami sudah diaudit Terima kasih dukungan dari para lembaga negara tersebut Mendukung kami untuk menjadi lebih baik seperti saat ini Walaupun tadi ada banyak kekurangan dan kawan-kawan Saya ambil pekerjaan ini Saya mau turun dari kampus Karena saya ingin belajar Pengen zakat ilmu Kalau dosen tidak terlalu banyak duitnya Maka zakatnya lewat ilmu Bismillah Nah ketika kita bicara terkait dengan pada hari H Diunggah pertama kali gitu ya Lalu sistem itu bagaimana sih melakukan pengecekan Tadi sudah disampaikan Kami akan mendandai data-data yang kita anggap Saya menyebutnya visi atau aneh secara onomali Tapi kita tetap terima Kita tetap terima Karena yaitu tadi ada statement yang sudah menyatakan bahwa Di salah satu screenshot itu ada juga menyatakan bahwa Ini data ini sudah benar Jadi itu statement KPPS ya sudah kita ambil statement itu Nah kami punya pengecekan secara rutin Tapi kita tidak mengaktifkan pada saat pertama untuk takedown Jadi nah setelah saya lupa hari kedua atau hari malam hari ya Pak ya Yang kita akhirnya kayaknya kita teman Pak Asim dan jajarannya Memutuskan yaudah kita pakai otomatik takedown Jadi kalau sudah lewat angkanya Kita tidak langsung publish Jadi suara yang dari KPPS itu tidak langsung otomatik publish Kita lihat dulu teman-teman kabupaten kota harus melakukan verifikasi Apakah memang benar angkanya segitu Karena kita menyebutnya angkanya angka ekstrim Itu yang kita lakukan Tapi fitur itu tidak kita enable dari awal Karena apa? Karena ya kita awalnya sudah punya husnudzon menyatakan bahwa Nah itu kalau statementnya dari teman-teman KPPS Ya begitulah kejadian yang mutlak terjadi di lapangan Kalau kita punya delegation kita harus memberikan authority Kita harus memberikan trust di situ Tapi ketika kita lihat perkembangan seperti itu Ya terpaksa switch itu kita aktifkan Baru teman-teman itu mulai bekerja Nah lalu ketika kita bicara terkait dengan si rekap ditutup Dan kawan-kawan Sebenarnya tadi si rekap itu Bapak, ibu, sekalian yang biasa digunakan oleh rekan-rekan Itu kami sendiri tidak pernah menyebut itu adalah si rekap Tapi itu info publik Pemilu 2014 itu adalah info publik Si rekap, eh 2024 itu adalah info publik Mohon maaf Si rekap seperti websitenya mungkin Si rekap-web.kpu.id Itulah tempat orang nyetor data, memperpaigi data dan kawan-kawan Nah itu yang sebenarnya tidak pernah tutup Sampai sekarang juga teman-teman untuk keterbukaan informasi publik Teman-teman di daerah masih berusaha mengumpulkan C Hasil yang masih belum ada gambarnya dia Sekaligus juga melengkapi kayaknya form rekapitulasi ya Pak ya Hasil form rekapitulasi Jadi kita punya mekanisme itu Nah kalau kita bicara kenapa kok sempat dihentikan proses update ke dalam info publik Atau pemilu 2014 Atau kalau masyarakat menyebutnya adalah si rekap gitu ya Nah pada waktu itu adalah karena kita tidak yakin Karena kita tidak yakin bahwa ini data yang sudah kita terima benar atau enggak Ya sudah Yang sudah masuk kita bereskan Yang sedang dalam antrian Ya jangan keluar dulu Nanti keluar kotor Disalahkan lagi, repot lagi Kita tidak pernah tahu mana air bersih, mana air kotor Jadi itu dugaan saya Karena ya saya tergantung dari arahan dari Tapi itu setelah kita berdiskusi seperti itu Kebatinan yang saya tangkap adalah Oke karena tidak yakin dengan data yang baru ini malah jangan-jangan bikin blunder Stop dulu Yang sudah keluar kita bersihkan Yang baru masuk kita sembari filter itu pelan-pelan Jadi itu yang kami pahami Nah terkait dengan perbaikan Tadi banyak sekali menyatakan bahwa Mohon maaf buat pemohon yang menyatakan bahwa Menganggap Saya dengan saksi secara personal saya mengerti Mengenal gitu ya Saya tidak menganggap bahwa yang bersangkutan adalah Bilang sesuatu yang salah tapi saya hanya mengomentari satu kasus Tentang dugaan pengemblungan Saya tidak bicara tentang puluhan juta Saya bilang kemarin sempat menyebut sebuah TPS Ketika kami cek datanya Bahwa ternyata oh oke Angka itu diubah karena begini Untuk yang tuduhan yang lain bagaimana Saya tidak bisa tahu karena Kalau ada data TPSnya Kalau TPS ini, TPS ini, TPS ini Kita bisa lihat dan kita bisa cross check D-nya bagaimana, C-nya bagaimana Oke Yang saya sebutkan hanya satu TPS saja Jadi dan itu tidak bisa diambil mengatakan bahwa Saya lebih benar dari yang bersangkutan Tidak Sama sekali Bismillah muka muka tidak Oke Nah Ketika kita bicara terkait dengan bahwa Ada banyak sekali perubahan gitu ya Tadi Mungkin dari Penasihat hukum di Pemohon menyatakan sampai 763 Saya tidak bisa mengkonfirmasi itu Karena saya tidak punya laptop Dan saya juga butuh data Bahwa itu TPS berapa Supaya kami bisa konfirmasi Tapi angka 763 itu luar biasa besar sebenarnya Jadi kami Kalau memang itu ada data TPSnya Bisa disampaikan ke KPU Untuk kita lakukan investigasi bersama-sama Nah Selanjutnya Ada beberapa pertanyaan yang kita lanjutkan bahwa Ada saksi yang menjelaskan bahwa Di KPPS Depok itu Bahwa webnya dia Tidak bisa dia kontrol Nah saya Tidak yakin Yang bersangkutan menceritakan dengan tepat ya Karena KPPS tidak punya akses ke web Dia punya aksesnya ke mobile Jadi saya tidak tahu web yang mana Yang bersangkutan masukkan Terus terkait dengan pertanyaan tentang DPT 204 juta Itu bukan kapasitas saya untuk menjawab Karena saya tidak mengerjakan terkait Jadi si RECAP itu tidak ada data pribadi Kecuali data user saja DPT itu adalah sistem yang berbeda Adalah si Dalih dan itu tidak dikerjakan oleh Institut Teknologi Bandung Berikutnya Mobile apps ya Tadi disampaikan bahwa kan beda-beda Apakah itu bukan bentuk pembiaran Nanti bagaimana Kalau ada TPS-TPS yang akhirnya Tidak punya KPPS Kamera Lalu yang moto adalah Sampai di PPK Nah Itu sebabnya kita agak menurunkan Bahwa boleh Satu handphone itu dipakai oleh dua orang Tapi kita catat Jadi setiap kali mereka login Dan melakukan handshaking Mereka itu akan membangkitkan Sebuah penanda Kunci privat Yang berbeda Jadi kalau saya login di handphone ini Oke Selanjutnya Saya TPS-1 Lalu keberikutnya adalah Pak Hasim TPS-2 Maka kunci privat saya berbeda Dengan kunci privatnya Pak Hasim Ijin majelis mumpung topik ini Supaya dijelaskan Mulai dari misalkan Katakanlah ya Kategori handphonenya Lalu misalkan Siapa penggunanya Mengidentifikasinya Pake nomor handphone Atau pake email Atau pake apa Jadi Setiap pengguna Itu akan diberikan Activation link Yang berbeda-beda Lalu dia akan Men-setup login dan passwordnya Nah tadi ada beberapa kendala Ketika kita uji coba nasional Dan bukan BIMTEK ya Bener-bener pada waktu uji coba nasional Yang pertama Kita sadar bahwa Ada beberapa TPS itu yang Co-location Jadi di tempat yang sama Tapi yang punya handphone Cuman 2 orang Dari 14 KPPS ya 7 sama 7 Ya sudah Kalau gitu mereka team force Artinya apa Walaupun ada 2 KPPS Tapi pake 2 handphone Nah itulah yang kita Turunkan istilahnya Kita membolehkan Ada 1 handphone Dipake oleh 2 orang Tapi Dalam 1 waktu Itu hanya 1 yang aktif Dan setiap kali pindah user Akan ada Pembangkitan kunci Yang berbeda Sehingga kita bisa tau Pada waktu digital signature Ini File dari mana Karena kan Kalau kita lihat fingerprint Dari mobile device nya Kan akan sama ya Maka bener-bener Digital signature nya Harus kita bangkitkan Berkali-kali Itu Teknisnya Yang itu yang kami lakukan Dan itu juga salah satu bentuk Buat kita membuat Menjadi lebih mudah Untuk diterima oleh masyarakat Terkait dengan ancaman bahwa Loh kalau yang ngefoto adalah PPK Bagaimana Mungkin saya bisa nanya Kalau situng Kalau belum ada situng Apakah ada foto itu Itu kan yang jadi aneh Terkadang teman-teman itu Menyatakan bahwa Situng Sirekap mati Gambarnya nambah Sirekap salah Apa buktinya Ini gambarnya Loh Bukannya gambar itu adalah sirekap Loh tapi datanya beda Loh ya oke Kita perbaiki Jadi ada data Ada gambar Ada chart Itu adalah data yang Ada di sirekap Dan itu yang menyebabkan juga Kayaknya Saya merasa bahwa Saya gak kebayang dari Pak Asim ini Pakai kupingnya panas gitu ya Sampai yaudahlah Dimatikan datanya Habis itu banyak masyarakat sipil Yang menyatakan bahwa Loh kok datanya dihapus sih Ya tapi kan pertanyaan berikutnya Kalau datanya salah Dan itu tebakan saya Ini Sorry ya Saya bukan ahli Tapi sok taunya saya Kenapa itu termasuk Informasi yang dikecualikan Karena KPU tidak beda Dengan kualitas data C hasilnya Yang data Bukan Kalau yang itu Biar dijawab oleh apa Oleh KPU tadi Yang terkait dengan Pengecualian informasi Yang dikecualikan itu Mohon maaf Yang boleh Jadi Itu yang dilakukan Berkali-kali bahwa Kami tidak pernah Mematikan si rekap Untuk menerima Memproses data Dan lain sebagainya Jadi Teman-teman KPPS Teman-teman PPK Teman-teman di kabupaten kota Itu selalu akan mengupdate Memperbaiki data itu sendiri Lalu Ada Ada sekian banyak data Gitu ya Tadi dari Pak Refli Harun Menyatakan bahwa Ada salah pindai Lalu ada Di kemudian hari Malah yang salah Pindai itu sampai Ratusan ribu Begitu ya Di tanggal 27 Apakah secara teknis Saya pribadi Saya tidak bisa mengatakan Institusi Apakah tidak puas Ya tidak puas Apakah ingin memperbaiki Ya ingin memperbaiki Nah tapi Mungkin yang perlu Harus kita sadari Saya bukan mencari Justifikasi Ya tapi saya menjelaskan Konteks dari Permasalahan ini Akurasi yang kami Uji cobakan Dengan menggunakan Data set Standar Minis Yang biasa dipakai Itu 60 ribu Itu sudah 99% Yang mulia Akurasinya 99% Artinya adalah Satu Chance dari 100 Akan salah Artinya Kalau kita punya 820 ribu Akan ada 8200 Sekian yang salah Apa yang disebut Salah 75 halaman itu Salah semua Angkanya Tapi kan seringkali Karena Nilas setitik Rusak susu sebelah Oh TPS ini Salah Karena apa Satu karakter Salah Jadi untuk Meraih menjadi 100% Di praktik Itu sangat Sulit untuk Dicapai Karena apa Jumlah TPS nya Luar biasa Jumlah angkanya Terlalu banyak Jumlah lembarnya Tapi apakah Tidak menjadi tantangan Secara individu Untuk memperbaiki Ya Tapi mohon maaf Sekali lagi Bahwa kami Saat ini Kondisinya begini Dan kita Sudah punya Beberapa hal Yang kita harus Insurpeksi Untuk meningkatkan Kinerja dari OCR dan OMR Tentang Kerasian Sirekap Saya tidak Membahas Masalah itu Lalu berikutnya Ada Dari Terkait dengan Pertanyaan dari Pemohon Pak Todung Terkait dengan Integritas Yang berkena Persifat mutlak Dari TPS Nah Pertanyaannya adalah Tentang metadata Yang tidak Aksesibel Metadata Metadata Tersebut Ada Di dalam File yang Bapak Lihat Dan Bapak Download Di Pemilu 2024 Jadi bukan Di database Kita Tidak Itu File itu Lihat bagian Akhirnya Itulah Metadata Signature Di situ Kenapa Kalau tidak Kita ketaruh Di eksif Di tempat Yang biasanya Tadi saya Sampaikan Kalau ditaruh Di situ Kalau nanti Ditransfer Lewat WA Eksif itu Akan hilang Ditransfer Lewat email Eksif itu Akan hilang Karena itu Biasanya Dipakai untuk Perlindungan Privasi Jadi Eksif itu Beberapa Teknik Oleh karena Itu Supaya Nanti Kalau nanti Kita ditanyakan File ini Bener atau Enggak Kita Lihatnya Dari file Itu Tidak Lihat lagi Dari Eksif Eksif Itu adalah Metadata Orang Biasanya Menyebut JPEG BNG Itu ada Eksif Itu adalah Metadata Kita Paruh Metadatanya Di belakang Filenya Jadi Tidak perlu Minta Tolong KPU Signature File ini Enggak Di bagian Paling Belakang Dari file Jadi Ada dua Tipe File Yang kita Bisa Pakai JPEG Atau Salinan C hasil Digital Itu Semuanya Punya Digital Signature Atau Hash Yang ada Di belakang Satu lagi Majelis Tadi Dikatakan Sudah Ada audit Bisakah Ditampilkan audit Itu sebagai alat Bukti Untuk kita bisa Cek Terima kasih Majelis Itu audit Dari dua Institusi Nanti Kalau apanya Nanti disampaikan Ke kita Oke Silahkan Nah ini Apa yang dijelaskan Dari sini Silahkan Jadi Kalau kita Lihat Filenya Itu ada Di sebelah kiri Nah Bagian yang kita Highlight Mungkin di zoom sedikit Mas Yang kanannya Bagian sebelah kanan Yang biru Kanan lagi Itu bentuk Binary nya Kalau kita Encode menjadi Tekstual Itu adalah Sini Nah Itu adalah bagian Digital signature Dan ini menempel Rekan-rekan Yang biasa Melakukan file Forensik Menggunakan PKCS 12 Digital signature Mereka sudah Faham bagaimana Melakukan verifikasi Ini Untuk tipe yang kedua Menggunakan SAA Juga suatu Semuanya menempel Disitu Pak Todung Tidak Bukan Diakses Dan itu Bentuk Transparansi Kami Gitu ya Supaya Kalau ada File palsu KPU Juga dikasih Tau TPS ini Ini palsu Oh oke Thank you Kita akan Coba Telusuri Sama-sama Untuk memperbaiki Kualitas Dari data Yang diambil Oleh si rekap Penjelasan Dari Saksi fakta Kami Dan ahli Kami Kemarin Bukan saya Oh ya Mohon maaf Lalu Berikutnya Terkait Dengan TPS 763 Kita butuh Datanya Supaya kita Bicara Angkanya Biar kita bisa Telusuri Itu adalah TPS yang Berapa Lalu Berikutnya Ketika kita Bicara Terkait Dengan Suara Total Sah Sama dengan Jumlah dari Semua Suara Paslon Ya Kalau datanya Benar Data Quality nya Benar Maka itu Yang akan Terjadi Nah tetapi Yang terjadi Adalah Kalau kita Bicara Di Sirekap Kalau kita Bicara Menu Di Pemilu 2024 Itu Ada Dua Menu Ada Tungsura Nah itu Tungsura Itu Memang data Quality nya Harus Tadi ya Kalau menurut Prof Marsudi Adalah Harusnya Di feedback Balik Setelah Hasil Pemilu Sudah Final Untuk Dikoreksi Lagi Yang benar Angkanya Berapa Nah Sehingga Kita Gak Bisa Menggunakan Itu Rumus Itu Sebagai Cek Sam Untuk Ngecek Bahwa Benar Gak Sih Juara Total Sah Sama Perolehan Suara Para Paslon Itu Sama Enggak Gak Bisa Di Tungsura Di Form C Karena Datanya Saya Pernah Lihat Ada Beberapa Satu Gitu Ya Mungkin Kasusnya Pilek Pilek Tapi Karena Kita Bilang Itu Adalah Kebenaran Mutlak Si Rekab Gak Bisa Bilang Eh Ini Jadinya Dua Kita Cuman Bilang Eh Lima Ini Salah Kita Kasih Merah Merah Tadi Kalau Digambar Yang Tadi Kita Kasih Merah Merah Nah Tapi Merah Itu Mau Dilanggar Seperti Hal Lampu Merah Ini Kamu Harusnya Berhenti Kalau Yang Langgar Gimana Ya Udah Jalan Aja Kamu Itu Yang Kita Kita Apa Kita Lakukan Jadi Kalau Bapak Dan Ibu Sekalian Pengen Melakukan Pengecekan Suara Total Sah Sama Dengan Suara Seluruh Paslon Itu Silahkan Dicek Di Rekapitulasi Itu Harusnya Tadi Angkanya Seratus Sekian Seratus Sekian Juta Itu Kiri Dan Kanan Sama Tadi Saya Minta Tolong Cek Soal Server Yang Disimpan Di Luar Negeri Tadi Apakah Ada Info Jadi Gini Kami Melakukan Kesalahan Kami Melakukan Kesalahan Pada Detik-detik Pertama Launching Sereka Sehingga IP Indonesia Aslinya Itu Terlihat Dan Itu Kita Butuh Waktu Sampai 18.30 Alhamdulillah Kita Lihat IP Sekarang Gitu Ya Tapi Servernya Kan Gak Mungkin Server kita Install IP Jadi Kalau IP Lamanya Bapak Lihat Itu IP Indonesia Gitu Ya Seperti Itu Tapi IP Barunya Itu IP Shadow Yang Kita Istilahnya IP Anycash Yang Kita Sewa Supaya Orang Gak Tahu IP Baru Dari Sireka Gitu Tempatnya Masih Sama Karena Gak Mungkin Tanggal 14 Sudah Nginstall Di Suatu Lokasi Terus Dalam Waktu Tiga Jam Kita Sudah Menginstall Di Tempat Lokasi Yang Berbeda Di Singapura Di Perancis Gitu Gak Gitu Jadi Ada Lokasinya Ada Di Area Jakarta Gitu Ya Untuk Lokasi Pastinya Kita Bisa Dan Mungkin Kalau Kita Bicara Siapa Penyedianya Mungkin Bapak Dan Ibu Sekalian Sudah Tahu Itu Jadi Informasi Publik Di Sidang KIP Kemarin Masih Ada Lagi Yang Mau Jelaskan Tadi Yang Dari Bawas Lu Bawas Lu Oke Fungsi Edit Mohon Maaf Jadi Ketika Ada Fungsi Edit Apakah Memang Ada Fungsi Edit Di TPS Untuk Pelipil Press Ada Tetapi Untuk Perolehan Final Hanya Diindikasikan Sesuai Atau Tidak Sesuai Tapi Tidak Mengganti Angka Tapi Untuk Ancara Administratif Atau Yang Detail Yang Lain Itu Bisa Diedit Tapi Hanya Untuk Perolehan Final Itu Hanya Menyatakan Bahwa Ini Sesuai Atau Tidak Sesuai Kalau Nanti Tidak Sesuai Maka Akan Diperbaiki Oleh Teman Teman Di Kebuatan Kota Tadi Yang Ditanya Itu Edit Legislatif Pemilu Legislatif Dengan Pilpres Itu Yang Sama Sampai Pada Titik Perolehan Hasil Final Yang Mulia Ada Sedikit Perbedaan Ada Yang Mau Ditambahkan Sudah Sudah Tidak Sama Sekarang Pertanyaan Kami Belum Dijawab Oto Dan Saya Otman Silahkan Saya Itu Adalah Biar Mengingatkan Gampang Bahwa Apakah Apa Si RAKAP Ini Bisa Dipakai Untuk Memengaruhi Hasil Daripada Perhitungan Berjenjang Silahkan Oke Apa yang disebut dengan Memengaruhi Kalau dengan mengakses gambar Itu jadi terpengaruh Enggak Kan Bapak dan sekalian Semuanya tidak bawa Kertas C hasil kan Yang akses semuanya Pemilu C Pemilu 2024 Apakah itu bentuk Pemengaruhi Enggak Saya enggak tahu Definisi Mempengaruhi Itu apa Kalau Mempengaruhi Itu artinya adalah Kalau disini menang Maka akan menang Disana Enggak Tapi kalau artinya adalah Ada form C hasil Yang disirekap Yang sering dipakai referensi Oleh saksi Itu bentuk Pemengaruhi enggak Bapak Saya itu termasuk Bukan mengaruhi saja Tapi merubah hasil Daripada Oh tidak Karena itu dua kamar Yang berbeda Ijin majelis mungkin Untuk memperjelas Saudara Saksi Dijelaskan Begini Sirekap Itu memproduksi Angka Atau Sirekap itu Menginput data Dalam arti Image Maupun Apa itu namanya PDF ya Rekap Baru kemudian muncul Angka Sirekap Sirekap tidak Menginput angka Karena prosesnya kan Ada yang rapat Nanti sudah di scan Berita acaranya Scan Upload Muncul di pemilu 2024 Begitu Jadi kalau begitu Hanya image ya Image Begitu Cukup Majelis Majelis Satu tadi Pertanyaan saya Belum dijawab Apakah benar Bahwa Pada akhirnya Untuk Bahwa akhirnya Hasil Apa Manual dan Berjenjak Itulah yang Kemudian dimasukkan Ke Sirekap Iya itu tadi Ada orang rapat Hasilnya ditanda tangani Di scan Itu yang di upload Ke Sirekap Mungkin itulah Yang kami sampaikan Ya tonton Tonton channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Sita-perrinya Salam para Netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe Di youtube Hodari Podcast Rakyat ini